Intro Salam suka cita Karena suka cita dari Tuhan adalah perlindungan Saudara di hari-hari Tuhan Atau hari-hari yang sangat menentukan Adalah hari-hari ini Hari-hari terakhir Hari-hari dimana saudara kegelapan Dan terang Tuhan Sepertinya dorong-mendorong Mari kita belajar tentang satu Bintang yang jatuh Dan saya berharap tidak ada seorang pun dari kita Termasuk bintang yang jatuh Tetapi kita menjadi bintang yang bersinar Karena di hari-hari Tuhan Di hari-hari terakhir Maka orang benar akan bersinar Seperti bintang Daniel 12 berkata Orang benar akan bersinar Seperti bintang Dan jangan sampai Ada satu orang pun dari antara kita Menjadi bintang yang jatuh Saudara mari kita baca Di dalam Waiyus 9 ad 1 Lalu malaikat yang kelima Meniup sangka kalahnya Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh Dari langit ke atas bumi Dan kepadanya diberikan Anak kunci lubang curang maut Saudara ada bintang yang jatuh Dan bintang ini Saudara Menyebabkan Saudara maut Saudara Terbuka Dan orang-orang Kan tersedot Di dalam maut itu Saudara Dan apa ini Bintang yang jatuh Saudara ini bisa Orang-orang yang kepahitan Saudara ini bisa Orang-orang yang gagal Ini bisa Orang-orang Saudara Ya karena perkataannya Saudara Menyeret banyak orang Kepada kecewa Pemberontakan Bahkan Saudara Kepada Bunuh diri Beberapa waktu yang lalu Ada seorang Saudara Bintang yang jatuh Dia seorang Artis dari Korea Dan dia dulunya Sangat terkenal Tapi tiba-tiba Saudara dia mulai dihujat Orang-orang mulai Tidak suka penampilannya Saudara dia mulai Meradup Saudara Dan kemudian dia memutuskan Bunuh diri Dan pada waktu dia mengumumkan Secara jelas online Saudara Di media sosialnya Dia bunuh diri Dan dia mengajak Orang-orang remaja Untuk mengikutinya Saudara di seluruh dunia Dan Korea Saudara Lebih dari 20 orang Meninggal dunia Ikut bunuh diri Ini adalah Bintang yang jatuh Saudara ada lagi Ambat Tuhan Saudara Bayangkan dia seorang Ambat Tuhan Artis Saudara Pemimpin pujian Yang sangat luar biasa Saudara Tetapi kemudian Dia selingkuh Saudara Dan dia meninggalkan Pelayanan Saudara Dan menurut berita Ribuan orang Ribuan orang Menjadi kecewa Dan kemudian Meninggalkan Tuhan Dia menyanyikan Sebuah lagu Yang sangat terkenal Yua Ya Alpha and Omega Tetapi kemudian Tetapi kemudian Orang-orang Menjadi sangat Sangat Marah Dan mereka Berkata Tuhan Tuhan yang Tidak nyata Tidak real Dan Tuhan Meninggalkan Mereka Padahal Sebenarnya Mereka lah Yang meninggalkan Tuhan Ini adalah Bintang yang jatuh Saudara Ada ayat lagi Di dalam Alkitab Di dalam Wayu 12 Ayat 4 Dan ekornya Menyeret Sepertiga Dari bintang-bintang itu Dan melemparkan Ke atas bumi Dan naga itu Berdiri di hadapan Perempuan yang Tidak melahirkan itu Untuk menelan Anaknya Segera Sesudah Perempuan itu Melahirkan Saudara Ini Bintang yang jatuh Saudara Ya Menyeret Ekornya Saudara Ekornya ini Bicara apa Di dalam Seekor naga Ekornya Adalah Saudara Disitulah Ada Alat Reproduksi Atau Seksualnya Saudara Dan begitu Banyak orang-orang Hari ini Jatuh di dalam Saudara Yang namanya Dosa Perjinahan Mulai dari Film-film Yang tidak benar LGBT Saya baru mendengar Saudara Ada sebuah Novel Yang terkenal Sekali di Anak-anak Sampai Saudara Jutaan Dan Saudara Di novel Mengajarkan Tentang LGBT Berciuman Saudara Dan Anehnya Anak-anak Tuhan Direkut Buat Menjadi Penjual Daripada Novel Dan Saudara Penghasilan Mereka Hanya Dengan Jual Novel Ini Saudara Bisa Sampai 5 juta Satu Bulannya Saudara Padahal Ini Jelas Novel Tentang LGBT Saudara Betapa Mengerikan Saudara Betapa Banyak Saudara Bintang Ini Yang Jatuh Diseret Saudara Saya punya Beberapa Teman Dan Mereka Mengirim Anak Mereka Ke Amerika Dengan Harapan Anak Mereka Menjadi Luar Biasa Disana Saudara Dan Disana Diajak Saudara Untuk Berteman Bermain Kemudian Di dalam Klub Klub Saudara Dan Entah Apa Yang Terjadi Mereka Normal Keluarga Bahagia Saudara Mereka Sangat Sangat Cinta Tuhan Saudara Pulang Menjadi Homo Dan Lesbian Sekali Lagi Ini Adalah Ekor Naga Itu Yang Menyeret Bintang Bintang Tetapi Alkitab Bicara Satu Lagi Saudara Di dalam Wahyu 13 15 Dan 17 Aku Tahu Segala Pekerjaan Engkau Tidak Dingin Dan Tidak Panas Alangkah Baiknya Jika Engkau Dingin Atau Panas Jadi Karena Engkau Suam Suam Kuku Dan Tidak Dingin Atau Panas Aku Memuntahkan Engkau Dari Mulutku Saudara Ada Bintang Yang Dimuntahkan Tuhan Dari Mulutnya Artinya Dia Putus Hubungan Dengan Tuhan Tuhan Tidak Bisa Lagi Menyentuh Tuhan Tidak Bisa Lagi Berbicara Dengan Dia Saudara Dia Suam Suam Kuku Ada Banyak Orang Hari-hari Ini Mencari Begitu Saudara Suam Mereka Sudah Tidak Bisa Ke Gereja Mereka Sudah Tidak Bisa Mendengarkan Firman Mereka Bosan Saudara Mereka Begitu Takut Diteror Dengan Segala Keadaan Mereka Merasa Kehilangan Masa Depan Saudara Beberapa Anak Saya Tanya Mau Sekolah Apa Ini Sudah Kelas SMA Barusan Lulus Mereka Bila Tidak Tidak Jelas Kita Juga Tidak 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 Sudara Mereka Menjadi Suam Sudara Beberapa Anak Yang Pernah Menjadi Juara Kelas Mereka Berkata Saya Sekarang Tidak Peduli Dan Tidak Mau Lagi Untuk Belajar Sungguh Saya Bilang Why Nilai Saya Dengan Nilai Mereka Yang Nyontek Sama Aja Semuanya Online Kita Tidak Pernah Tau Saya Tidak Ada Lagi Sudah Tidak Ada Kebenaran Sudah Tidak Ada Nilai Yang Sejati Dan Dia Bilang Saya Sudah Tidak Ada Semangat Untuk Belajar Sama Sekali Sudara Sekali Lagi Kesuaman Sedang Menyeret Memutuskan Hubungan Dengan Tuhan Ada Begitu Banyak Orang Yang Sudah Hari Hari Ini Kehilangan Api Cinta Api Suka Cita Api Untuk Pelayanan Api Untuk Mengabarkan Injil Dan Saya Berdoa Jangan Ada Satupun Dari Sudara Menjadi Bintang Yang Jatuh Sudara Kita Lihat Yang Selanjutnya Sudara Dari Bintang Yang Jatuh Sudara Dikatakan Sudara Di dalam Matthew 10 E21 Orang Akan Menyerahkan Sudaranya Untuk Dibunuh Demikian Juga Seorang Dan Anak Anak Akan Membrontak Terhadap Orang Tuanya Dan Akan Membunuh Mereka Ini Adalah Salah Satu Tanda Jaman Sudara Mereka Saling Menyerahkan Sudara Saya Begitu Sedih Sudara Melihat Kondisi Di Dalam Satu Daerah Jawa Tengah Ada Satu Gereja Yang Memutuskan Tetap Berdoa Karena Mereka Tahu Inilah Hari Hari Yang Sangat Mengerikan Sudara Jadi Mereka Mau Berdoa Dan Peperangan Rohani Dan Ada Satu Gereja Yang Tidak Mau Berdoa Karena Menta Ati Tidak Boleh Kumpul Kumpul Sudara Dan Mereka Yang Tidak Berdoa Melaporkan Sudara Menyerahkan Mereka Yang Berdoa Kepada Polisi Dan Satgas Sudara Saya Mau Berkata Hari Hari Sangat Mengerikan Saya Tidak Berkata Apapun Sudara Pilihan Sudara Tetapi Jangan Saring Melaporkan Sudara Ini Adalah Ciri Di Akhir Jaman Tentang Bintang Yang Jatuh Sudara Saya Baru Mengalami Dan Mendoakan Sudara Satu Warga Sudara Dia Telepon Dan Dia Berkata Tetangga Saya ABC Kena COVID Sudara Dan Dia Telepon Satgas Datang Untuk Menciduk Mereka Dan Kemudian Menaruh Mereka Di rumah Terpencil Isolasi Mandiri Tapi Tidak Diurusin Tidak Dikasih Makan Tidak Dikasih Vitamin Sudara Dan Mereka Yang Sehat Cuma Positif Tapi Sehat OTG Sudara Tiba-tiba Drop Drop Dan Beberapa Yang Meninggal Dunia Sekali Lagi Hari-hari Ini Mereka Sudah Saling Menyerahkan Berapa Banyak Kita Lihat Orang Tua Sudara Dituntut Oleh Anak Karena Mereka Berontak Marah Rebutan Harta Sekali Lagi Ini Adalah Ciri Daripada Akhir Zaman Bintang Bintang Berjatuhan Tapi Sekali Lagi Saya Berharap Tidak Ada Satupun Dari Kita Menjadi Bintang Yang Jatuh Tetapi Kita Menjadi Bintang Yang Bintang 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 Yang Sangat Terang Menjadi Berkat Buat Banyak Orang Biarlah Kebenaran Dan Suara Kebenaran Terus Disampaikan Maka Engkau Menjadi Bintang Yang Bersinar Jadilah Berkat Bintang 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 Bintang